Rumah yang terletak di Gang Ramah, RT 22 Jalan Sungai Kuyang, Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini, hingga Rabu siang masih terpasang garis polisi. Ini karena di rumah tersebut terjadi pembunuhan terhadap seorang pemuda bernama Eko Januardi. Dua orang yang diduga pelaku, yakni ibu dan adik kandung mendiang, telah ditangkap untuk dimintai keterangan. Ketua RT setempat menyebut, insiden terjadi pada minggu dini hari. Saat ia datang ke rumah tersebut, sudah mendapati korban terbaring di kasur dalam kondisi tidak bernyawa. Namun ia tidak mengetahui pasti motif pembunuhan. Ban dibungkus, tertutup. Dibungkus kain sarung panjang. Cuma ada luka di atas kelopak mata ini, kayaknya kena batu kerike gitu, ada bolong cerike. Yang selebihnya kami tidak tahu. Katanya ada luka sayatan di sekitar leher, Pak? Kita tidak sempat melihat itu, karena tidak terbuka. Oke, siap. Dari keterangan saksi yang kami ambil, sudah bisa kami tetapkan bahwa pelakunya itu adalah ibu dan adiknya dari korban itu sendiri. Nah, namun ini kami masih melakukan yang namanya pengembangan lagi. Sebenarnya sih motifnya itu apa gitu kan, dan juga untuk tujuannya juga apa gitu, itu perlu dikembangkan lagi. Peristiwa yang menggegerkan warga Teluk Bayur ini kini masih diselidiki polisi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.